Sekeluarga gibah almarhum terus, Ica Anissa Faradila dituding ART pakai 10 dukun untuk santet Stevi Agnesia. Nama Ica Anissa Faradila kini santer diperbincangkan pas cadirinya dituding menjadi dalang dibalik meninggalnya Stevi Agnesia. Ica Anissa Faradila disebut-sebut mengirim santet hingga membuat Stevi Agnesia meninggal dunia. Kabar Stevi Agnesia yang disebut meninggal dunia karena santet yang dikirim oleh Ica Anissa Faradila ini pun semakin menyeruak di media sosial. Salah satu netizen mengatakan bahwa ART Ica Anissa Faradila sempat mengungkap hal mengejutkan dibalik kematian Stevi Agnesia tersebut. ART Ica disebut pernah mengungkap jika majikannya menggunakan 10 dukun untuk mengirim santet kepada Stevi Agnesia. Selain itu, keluarga Ica juga disebut-sebut kerap membicarakan hal-hal tidak baik tentang Stevi. Bilang dukunnya lebih dari 10 dan kalau di rumah sekeluarga gibahin almarhum terus, tulis akun edgina.umah.gazidukutipkilat.com, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Selain itu, dikutipkilat.com dari komentar sebuah unggahan Instagram Wirang Birawa, seorang peramal tanah air yang dikenal dengan julukan Master Firasat Ed Wirang Birawa. ART Ica juga sempat mendengar bahwa majikannya itu berniat kirim santet kepada Stevi melalui orang Dayak. Bu, itu simba itu saya dengar ngomong sama mamahnya mau nyatet mba sama orang Dayak gitu kurang lebih, kata akun Edmung garis bawah UI. Sementara itu, salah satu kerabat Stevi yakni Phoebe L. Ruby mengungkap fakta lain dibalik penyakit yang diderita oleh sahabatnya sebelum meninggal dunia. Menurut Phoebe, sahabatnya itu disebut tidak memiliki penyakit yang serius. Namun, sebelum meninggal dunia, Stevi memang kerap merasakan sakit di waktu tertentu. Phoebe mengatakan bahwa sahabatnya itu sering merasakan sakit setelah subuh dan zuhur. Abis zuhur sama abis subuh. Itu, terjadi, sudah lama, sudah bertahun-tahun, ujar Phoebe. Kendati demikian, hingga saat ini tidak diketahui secara pasti apa penyakit hingga menyebabkannya meninggal dunia.